Intro Ayu Ting Ting gelar pengajian 7 hari meninggalnya keponakan, berusaha kuatkan keluarga. Ayu Ting Ting menggelar tahlilan 7 hari kepergian keponakannya, anak dari Asifanuraini. Ayu bersyukur banyak tetangga dan kerabat yang hadir, untuk mendoakan almarhum yang kini telah pergi untuk selamanya. Meski sudah sepekan berselang, Ayu Ting Ting mengaku masih sering dirundung rindu akan sosok almarhum. Ia dan keluarga menyadari, butuh waktu untuk menerima kenyataan anak Asifan telah tiada. Alhamdulillah hari ini lancar. Keluarga, saudara, semua pada kumpul. Tetangga juga pada datang. Alhamdulillah sih selama 7 hari ini berturut-turut banyak yang hadir, banyak yang ikut mendoakan, ujar Ayu Ting Ting di kediamannya, kawasan Depok, Jawa Barat, Jumat tanggal 6 September tahun 2024 malam, kalau kenangan pastilah ya, setiap saat setiap waktu. Karena gak gampang, maksudnya untuk bisa kembali pulih normal seperti sebelumnya. Karena gimana pun pasti ada rasa, apalagi di rumah ya, Ayu Ting Ting menambahkan, Ayu mengatakan, keluarga sengaja membiarkan barang milik almarhum tetap pada posisinya. Oleh karenya sosok almarhum selalu terbayang di benak keluarga Ayu. Masih ada barang-barangnya dan lain-lain. Memang kita sengaja tidak pindahkan atau kita simpan, diumpetinlah ibarat kata, enggak. Jadi pasti setiap melihat, pasti kita selalu ingat, ungkapnya. Walau masih dirundung duka, Ayu berusaha menguatkan orang tuanya dan juga Asifah, ibu dari almarhum. Meski tidak mudah, Ayu selalu memberikan semangat, untuk bangkit dan tidak terus larut dalam kesedihan. Saya berusaha menguatkan ayah, ibu, dan Sifah. Boleh bersedih, cuma kan harus mikirin yang lain juga. Gak apa-apa sedih, memang prosesnya lama. Cuma kita juga harus mulai bangkit lagi, harus mulai pulih lagi. Walaupun gak mudah, saya selalu kasih semangat, kata Ayu.